Anggota DPR RI periode 2019-2024 Kamran Mukhtar Podomi menyoroti anggaran dukungan manajemen Kementerian PAN-RB dan BKN. Menurutnya anggaran itu harus memberikan output yang baik terhadap penyelenggaraan seleksi CPNS dan P3K yang selama ini dinilai kerap bermasalah saat pelaksanaannya. Menurut Kamran, anggaran dukungan manajemen ditujukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kerja Kementerian PAN-RB dan BKN. Mulai dari sikap dan mental para aparatur negara hingga perbaikan dalam sistem seleksi CPNS dan P3K. Substansi dukungan manajemen ini kan monet, monitoring dan evaluasi, ikutannya pembinaan, outcome-nya sikap mental. Nah apakah dukungan anggaran yang sebesar ini akan merubah semua problem yang terkait dengan CPNS dan segala macam? Karena dari tahun ke tahun dukungan anggaran tetap seperti ini, tapi perilaku dan tata cara apa yang terjadi tetap mengemuka di dalam setiap penerimaan. DPR ingin agar dukungan dana yang sebesar ini mestinya tidak ada lagi atau paling tidak kita akan melihat bahwa ada perubahan yang mendasar dari sisi penerimaan CPNS dan hari ini P3K. Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perekrutan ASN diantaranya terkait hal teknis seperti portal error, administrasi pemberkasan, hingga errornya sistem pembelian imat raih. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan.